Dan kau hadir berubah segalanya Menjadi lebih gila Kau bawa cintaku setinggi angkasa Kau membuatku merasa semula Kau membuatku utuh Mempercaya lari hidup Berdua dengammu selama-lamanya Kau layak terbaik kutubu Siang hari ini tema kita adalah Nostalgia Ayam Mus Ada Bunda Rita sama Om Mus Bunda, kalau Bunda itu dari dulu emang penyanyi dangdut Dulunya pop Oh dulunya pop Saya kan dari festival, saya juara festival Semarang Pop singer Itu tahun berapa suka? Masih SD-SD lah Kan saya SMP, ketemu Roma Irama Terus ikut Jawa Tengah menang lagi Juara festival pop singer Di Jakarta jadi dangdut Karena ketemu Haji Oma Sebelumnya memang saya sudah suka dengan segala macam jenis musik Oh jadi Bunda memang suka semua musik Iya Dan kenapa Bunda memilih jadi penyanyi dangdut Yang pertama memang saya sudah suka dalemdut juga Segala macam jenis musik saya suka Termasuk saya dengan karyanya Mas Bu Jono aku suka juga Udah pernah belum sepanjang karir berkolaborasi gitu Bunda? Belum Dulunya sih pengen saya Waktu itu pernah kita ketemu ya Mas Kepengen ngajakin rekaman, yuk Mas bikin apa gitu Bikin sesuatu Bikin sesuatu Minimal apa campur sari Tapi waktu itu dia masih sibuk main burung Main burung? Wehehe Iya emang Iya emang Maksudnya itu hobi unik juga Hobi unik Iya dulu ya Mas ya Iya 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 Berarti kalo Bunda tuh dari pop lari ke dangdut Kedangdut Kalo omus itu juga bukannya keluarganya keluarga keroncong semua Iya betul kebetulan kakak saya masih Belum nanti aja Nanti dulu sabar Sabar jaraknya kedeketan mungkin dia masih pusing Sabar ya Nanti ada momennya Nanti saksin pusing ya Jadi memang berarti itu memang ada Apa kemauan Bunda tuh Semua jenis musik dicoba Aku suka sih Akhirnya nyangkut di dangdut Ya Wah nyangkut di dangdut Itu bisa nyangkut di dangdut udah hebat oma Oma nyangkut di dangdut Oma nyangkut di dangdut Oma nyangkut di dangdut oma Parah Siap lu disitu aja Udah lu disitu aja Eh tapi om 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 bu sampe nangis loh ketawa Om Berarti di keroncong itu tahun berapa om? Masih inget gak? Kakak saya yang keroncong Oh kakak om yang keroncong Oh kakak om yang keroncong Oh kakak yang keroncong itu loh kesian mukanya menong gila deh orang kemarin dia habis perawatan muka penyok muka penyok dulu eh itu juga kalo om nyanyi kroncong ayo nyanyi kroncong iya namanya juga keluarga kroncong jadi masih dikit-dikit bisa lah radanya diambilin radanya diambil hmmm gitu ya oke saya pilihin satu lagu kroncong dari kakak saya musmulyadi mungkin semua tau lagunya sepertinya Re ayo re melaku-melakunya tunjungnya Re ayo re rame-rame di pebarangan cah ayo cah sumpok geleng melupang cah ayo cah kolek kenalan cah ayo spesial perbomb hari ini Sundari Sukojo waaay waaay Apa kabar bila Sundari? Sundari sepulco, itu Risa Sugiarto. Ada bobotnya Risa Sugiarto. Tepuk tangan, eh berat Om Mbak. Tepuk tangan dulu buat Om Mbak. Om Mbak, tau gak? Iya. Ini aku mau cerita sedikit. Shhh. Re, ayo re, melaku-melaku nang tunjungan. Re, ayo re, rame-rame bebarengan. Ja, ayo ja, sopok gelem melu aku. Ja, ayo ja, gole kenalan Ja, ayo. Ja, ayo. Ya, baik-baik banget. Om pake karir. Om, tau gak? Ya. Episode nostalgia ini, ini terinspirasi oleh banyaknya request. Oh iya. Oh iya. Oh iya. Oh iya. Oh iya. Oh iya. Episode ini tuh terinspirasi karena banyaknya request. Pengen episode nostalgia. Karena penonton kita juga banyak ibu-ibu yang ada di rumah nonton. Sampai-sampai produser brownies Bapak Handi Wibowo itu bilang harus ada omus mu Jono hari ini. Ya iyi. That's very good. Weee! Loh? 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 Ttroo nyapu ya. Loh nyapu ya lo lihat ya. Aku mau coba mas Handi yang ada di atas coba turun ke bawah Ini ketemu ayo cepat durasi mas Handi ayo cepat turun ke bawah Ini kepengen banget katanya duet sama Om Muz Ini produsernya ngefans parah Mana mas Handi? Namanya mas Handi Black Handi Wibowo Oh Handi Black namanya Handi Wibowo Dia ngefans banget katanya Ayo mas Handi Boleh saya panggil? Boleh Masih lanjut Masih lanjut Mas Handi Wibowo Handi Wibowo Hei Say Handi Handi Wibowo Wibowo Sing 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 Honey Wibowo Ini Ini orang yang ngefans banget sama Om Muz Mau ngomong apa sama Om Muz Jono? Ayo Jadi Karena dulu ayah saya sering banget Apa tuh? Langsung ungu mukanya langsung Mas Muz Jono Nah Oke Emang enak loh Sekarang Mas Handi Mas Handi nyanyi dong sedikit sama Om Muz Ya kalo yang saya paling suka arti kehidupan Arti kehidupan Arti kehidupan Ayo Mas Arti kehidupan Ayo Mas Ayo Mas Adi kehidupan Menjahkan Mendaki gunung Itu kekecewaan Memerahkan Kau menjelah Seperti hayalan Kau impian dalam kenyataan Berjalan yang peduli kunyah Kini telah tiba di sisimu selamanya Engkau bukan yang pertama Tapi pasti yang terakhir Di cintamu ketemi hati hidupmu Engkau bukan yang pertama Tapi pasti yang terakhir Di cintamu ketemi hati hidupmu Kalau boleh tahu umur berapa waktu kena lagu ini? Dikenalin papanya ya? Masih umur SD sih saya ingatnya itu SD Jadi memang ayah saya sering mutar lagu Jadi terinfluence lah pada akhirnya Jadi sering dengar lagu-lagu seperti ini Bisa dibilang hari ini bener-bener nostalgia ya? Iya jadi saya jadi ikut kagum dengan karya-karya dari Masu Terima kasih Mau foto bareng? Mau foto bareng? Mau foto? Mau foto bareng? Apa kesian foto? Lu foto harus kena lampu Kalau gak kena lampu muka lu jelek Jadi terang Ayo Cun senyum 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 Satu Andinya kelihatin Oma Kok rambutnya gak dilepas Tentu buka Tentu buka Lebih dekat Lebih dekat Ya Oke best Satu Oke best Satu Dua Bang 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 Jadi foto mu jauh jangan ada lagu Gak ada Gak ada Yeay Gak lagi Sambil dengerin om musmu Jono ya Aku sambil makan biskuit dari tadi Dia dari hatari Ya om Sementara ya om Aku sambil asik Sambil berikmatin Enak 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 Bentar Ada obrolan penting Misin Eh Tapi aku kesel banget deh Kenapa Banyak banget tau temen-temen aku yang minta biskuit ini Makanya tadi aku ngumpet-ngumpet tau sengaja Pas lagi ada pada om mus nyanyi aku makan aja sendiri Colongan ya Ya iyalah pasti emang banyak tuh pasti yang minta Karena hatari kan emang enak banget Tapi oma tenang aja nih aku punya banyak tuh ya kan Nanti aku bisa bagiin deh kerenyahan hatari ini ke temen-temen yang lain Ya iya iya Nah hatari ini adalah nih yang ini nih Nah produk terbaru dari PT ASW Foods Ini udah gak bisa diraguin lagi soal rasa dan juga kualitasnya Nih aku juga punya nih yang ini nih Hatari Sihong Puff Margarin yang kemasannya warna biru Ya kan Oh iya miss kalo ini sih sama Ini juga kesukaan aku miss Iya dong Karena aroma margarinnya Waduh terasa banget meleleh di lidah Wih iya dong Gimana rasanya renyah banget kan miskuitnya Dan yang terpenting nih oma ya Hatari Sihong Puff Margarin ini udah mendapat sertifikat halal dari MUI Wih iya Terus mutunya jelas terjaga kan jadi gak khawatir konsumsinya Wah ini sih asik banget miss if Udah renyang semuanya terjamin Yes Jadi aku gak perlu khawatir lagi deh buat kasih tau ke talian Benar Dan aku mau beli yang banyak buat stok di rumah Jadi manis yang ada di rumah kalo belum ada itu bisa langsung beli aja Eh tapi belinya dimana ya miss? Oh gampang banget nih Buat semua manis di rumah yang udah gak sabar mau rasain juga kayak kak Ruben ya kan Bisa cari ke supermarket Maupun lokal market sampai ke toko-toko terdekat dari rumah juga ada Wah pokoknya mantap deh kalo kayak gitu Pokoknya manis yang ada di rumah harus beli Karena Hatari Sihong Puff Margarin Margarinnya bikin margar Hatari itu ya biskuit Biskuit itu ya Hatari Aku minta dong Boleh Yaudah kalo kayak gitu nanti kita lanjutkan lagi ya Aku masih ada Omus Mujono Masih ada Bunda Rita Sugiarto Masih ada lagi yang lainnya Oke Tapi setelah yang satu ini tetap di Browning Apabila menit Hey! Boleh!